Ya bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kalau kita mengkaji ayat ini dari Suat Al-Baqoro bagaimana seorang suami mempergauli istrinya karena nisa hukum harsul lakum karena istri atau pasanganmu adalah ladang bagimu. Ladang itu apa sih yang bisa menghasilkan, menghasilkan apa tanaman-tanaman yang bagus. Jadi kalau misalnya kepengen nih suami-suami memiliki keturunan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik bagaimana kitanya juga sebagai laki-laki memberikan pupuk yang baik. Ya gak sih? Kalau ide yang namanya suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik maka ladang kita menjadi indah. Nah kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagaimana itu tanaman mau bagus. Kalau kata bahasa-beribahasa, kata dia kenapa? Kalau kita barang siapa menanam akan menuai. Kan begitu ya, jadi hikmahnya adalah sebagai suami istri. Kalau kita sudah menikah, hindari hal-hal yang membuat ladang kita menjadi rusak. Nah bagaimana cara kita menjadikan ladang kita sebagai ladang yang sangat diimpikan oleh seluruh umat manusia. Mau tahu aja apa, mau tahu banget. Maka menurut Al-Quran, kalau kata Nabi kan dibilang gini dalam hadisnya Rasulullah telah bersabda. Beliau sangat-sangat jadi panutan kita. Dinyatakan apa? Tarok tufikum amuraini, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Lantadilu abadah, gak akan pernah sesat. Kalau kita pakai Quran sama hadis. Lantadilu abadah, kitab Allahi wa sunati. Yaitu kitab Allah Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi ketika dinyatakan oleh Allah, Datangnya mereka dimanapun yang kamu inginkan. Tapi kata-kata diinginkan apa? Diinginkan kesolehannya. Diinginkan kebaikan daripada si istri. Jadi kita kepengen dari ayat ini, ambil hikmahnya adalah apa? Tidak ada satupun yang namanya pernikahan yang sia-sia. Karena apa? Nikah itu adalah membina rumah tangga. Agar Sakinah mawadawarohmah. Apa sih Sakinah? Sakinah itu kayak kita, ibu-ibu. Ngomel-ngomel siang-siang, malam udah ke kamar mandi keramas. Ada yang begitu? Ada. Sakinah itu kesel-kesel. Ibu kenapa sih kesel banget sama suami? Dibilang kesel, gak taunya anaknya enam. Kesel aja anaknya enam. Itulah Sakinah. Apa contoh Sakinah dalam rumah tangga lagi nih hikmahnya buat kita? Kalau kita ngomongin dalam ayat Al-Quran, Ya namanya juga rumah tangga. Kadang bosen, kadang yang senang ya kan. Kita balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mawadah apa mawadah? Rasa cinta kepada pasangan kita. Rasa cinta kepada anak. Cinta kita kepada anak beda dengan cinta kepada suami. Cinta kita kepada mertua juga beda dengan cinta kita kepada orang tua kita. Tapi semuanya adalah keluarga. Tuh, dua, tiga. Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Alhamdulillah ya bisa nyanyi, bisa ngaji. Karena memang kita tuh ngaji harus happy and happy and happy. Fatuhar sakum anasitum datangin mereka istrimu. Tadi apa? Sakinah biar marah kita tetap baik lagi. Biar mawadah ada rasa. Mawadah itu apa? Mawadah adalah cinta birahi. Dulu waktu kita yang namanya masih remaja. Kemudian nikah muda ya kan. Kemudian kita senang sama suami kita. Dikit-dikit, dikit-dikit. Pokoknya kita mawadah. Apa itu mawadah? Nah salah pengantin baru seperti ayat ini ya kan. Berluar intim. Tapi pas kita udah punya anak tiga, punya anak empat udah bukan mawadah. Apa pemirsa? Mau udah. Makanya sebagai pasangan suami istri ya. Itu hidup rumah tangga ini ada bosannya. Namanya juga hati bobolak-balik. Jangan sampai terjadi yang tadi perselingkuhan. Sebenarnya kalau kita ngomongin hal ini. Balik lagi. Yuk kita berusaha jadi istri yang soleha. Yuk kita berusaha menjadi suami yang soleh. Karena kesolehan itu datang dari diri kita. Minta kepada Allah. Seperti doa di awal tadi. Berikan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita kepingin soleh dan soleha. Kitanya dulu jadi yang soleha. Jangan nyuluh suami soleh. Kitanya kagak soleha. Jangan sombong. Nyari duit kita dibilang sombong. Enggak nyari duit. Kita dibilangnya enak-enakan aja. Karena zaman sekarang pemirsa. Ketika menikah nih ya pemirsa. Ada kadang mertua yang cemburu sama mantu. Benar enggak? Yang kerja anak saya. Yang nikmatin kamu. Lapa kita bininya. Kenapa jadi kita yang kagak boleh menikmati. Yang namanya rezeki dari suami kita. Inilah yang disebut dengan ladang. Bisa jadi disini adalah ladang amal. Bisa jadi disini adalah ladang agar mendapatkan kita yang namanya kehidupan yang baik. Bahkan dalam hadis nyatakan. Saba'atun layan zuru Allah ilahim yaum al-kiamah. Ada tujuh orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Walayu zakihim. Dan tidak akan diberikan namanya. Pensucian hati mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam neraka. Bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ya. Na'udzubillahimin zalik. Salah satunya orang yang tidak mau menjaga yang namanya kehormatan rumah tangganya. Kehormatan yang namanya pasangannya. Kehormatan yang namanya anaknya. Kehormatan keluarga besarnya. Jadi yuk kita belajar gimana dalam bersuami istri ini. Kita tutupi. Kekurangan pasangan kita. Dulu aja pengen nikah. Sekarang udah nikah di jelek-jelek. Na'udzubillahimin Allah maha penerima taubat selama kita. Tidak melaksanakan dosa siri. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak usaha. Tadi itu yang penting yang terakhir. Tadi ya menjaga aib keluarganya. Kekurangan suami ya. Kan dikatakan juga di Al-Quran ya. Kamu adalah selimut buat pasanganmu. Betul. Selimut itu fungsinya tidak hanya melindungi. Tidak hanya menghangatkan ya. Tapi juga ya itu menutup aib. Menutupi aura. Jangan curhat kita juga gitu. Jadi kalau ada keburukan dari istri. Suami jangan curhat sama orang lain. That's right. That's right. Kalau ada aibnya suami. Istri juga jangan curhat sama orang lain. Apalagi curhatnya sama suami orang ya. Itu dia. Akhirnya nanti. Terjadilah. Apa itu? Selingkuh. Selingkuh. Artinya? Selingan indah keluarga utuh. Jangan sampai. Usah dipancing dah. Usah dulu mah. Baik. Ibu. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Ada, ada, ada. Ada yang nanya, ada, ada. Nggak ada yang nanya saya pulang nih. Silahkan yang mau bertanya. Mau enggak. Kalau gitu saya nanya aja deh Usah Zah. Usah Zah sering kali nih. Yang namanya apa? Rumah tangga. Kalau udah lewat masa 10, 20 tahun ya. 25 tahun itu kan emang udah kayaknya percikannya udah gak kayak dulu ya. Udah mati rasa, mati rasa. Gue gak enak ngomongnya gitu. Ilfil, ilfil. Gimana caranya supaya bisa menumbuhkan rasa itu muncul lagi. Artinya memang udah pasti kita ngalamin itu. Tapi gimana supaya kita benar-benar bisa tetap romantis ya kan. Tetap bisa harmonis. Tetap bisa saling menyayangi. Saling menghargai sebagai pasangan suami-istri gitu. Pengen berduaan sama istri ya. Suami juga gitu. Istri juga gitu pengen berduaan sama suami. Jangan setiap suami datang deket ya kan. Sanan, mandi dulu nih. Bawang banget sih jadi orang ya. Iya benar-benar. Gimana nih gimana Usah Zah. Jadi. Astaghfirullahaladzim. Kaget gue. Jadi kalau yang namanya rasa bosen pasti ada. Rasa bosen pasti ada. Pada mahluk yang bernyawa. Eits udah sampai situ. Jadi kalau kita yang berumah tangga. Kalau bukan karena Allah semua pasti gak enak. Tapi kalau semuanya karena Allah. Insya Allah yang gak enak jadi enak. Pertama dalam surat Anissa ayat 19 nyatakan apa. Wa asiruhu nabil ma'ruf. Kalau kita kepengen sama-sama baik langgeng. Saling. Saling mempergauli dia dengan cara yang baik. Jangan kita doang pengen diperhatiin. Tapi kita gak perhatiin sama suami. Atau jangan suami cuma pendapatin. Tapi dia gak perhatiin kita. Jadi wa asiruhu nabila. Saling memperhatikan dengan cara yang baik. Yang kedua. Faing karitumu hunak. Kalau ada. Kekurangan dalam pasangan kita. Kita ngeliatnya kurang. Mulu. Bau ketek lah. Bau mulut lah. Maaf nih tidurnya ngorok lah. Gitu kan. Is kesel banget gitu kan. Kita harus pikirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oh iya aku menikah 27 tahun. Dari 27 tahun itu. Paling kekurangannya cuma 1 tahun misalnya. Berarti banyak kebaikan yang disana. Kemudian kita ngeliat. Ini begini-begini. Oh kebaikannya masih banyak. Mungkin dia tukang ngorok. Tapi dia kalau ngangkat galon paling nomor 1. Kita kagak minta. Air abis dia udah ngangkat galon. Benar-benar. Jadi kita lihat apa. Faing karutumu hunak. Kalau kamu benci dengan salah satu sifatnya. Asa. Ayyaj'alallahu fihi khairan kathiro. Pasti dibalik itu kata Allah. Dibalik kekurangannya banyak kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Jadi ingat masa lalu kita ketika indah-indahnya. Kedua ingat kebaikan-kebaikan. Kita juga banyak kurangnya. Emang ibu gak banyak kurangnya? Enggak. Ya kan. Seperti itu. Enggak sih gak salah. Gak salah benar. Dan yang ketiga. Kita banyak-banyak baca doa. Karena tidak ada yang namanya berhasil rumah tangga. Kecuali dengan doa. Dan juga izin dari Allah s.w.t. Baik alhamdulillah. Baik terima kasih Ustazani. Ada yang mau nanya nih Ustaz. Siapa coba lihat? Ini coba kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau bertanya. Pekerjaan saya ini adalah seorang bartender. Di salah satu bar atau lebih tepatnya dunia malam di daerah Jakarta. Selain mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Saya pribadi hanya ingin memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga saya. Karena saya termasuk tulang punggung bagi keluarga dan adik-adik saya. Dan pertanyaannya adalah. Apakah penghasilan yang saya dapatkan ini adalah penghasilan yang halal atau layak untuk keluarga saya? Walaupun saya bekerja di tempat yang seperti ini. Mohon dijawab Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah nih. Yang ngomongin bukan Pak Ustaz. Bu Ustazah. Iya. Duh cantik kayak gini bilang Ustaz. Emang Ustazah mau nanya. Emang ada pengaruhnya ya. Kalau rejeki yang dibawa itu. Dari tempat yang gak benar. Itu dampaknya ke rumah tangga kita gitu. Gitu. Ada ya dampaknya ya? Coba kita jawab ya. Silahkan. Mohon izin kakak David dan juga semuanya ya. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan. Kita pengen ngomongin esensinya dulu nih. Pertama tadi dia bilang sebagai tulang punggung. Yang kedua kalau misalnya dia gak kerja. Kayaknya ini belakang bagaimana nih? Ini kalau kita ngomongin fikihnya nih. Kalau kita ngomongin tauhid mah. Udah gak usah kerja disitu. Ntar cari yang lain. Ntar olokasi. Tapi kan tau sendiri jaman sekarang. Yang ada kerjaan aja. Yang udah kerja aja dikeluarin. Em. Maka. Yang pertama. Dalam hadis dalam kitab Fatul Kabir. Dinyatakan apa? Man sa'a li'ya lihi fahuwa fi sabillillah. Barang asaf yang dia bekerja. Mencari nafkah dengan niat. Untuk menanggung tanggungannya. Ya ibunya ya mungkin bapaknya. Ya anaknya mungkin ya keluarganya. Dan dia tulang punggung. Kalau dia memang benar-benar menanggung itu semua. Maka dia berada di jalan Allah. Waman sa'a li'ka sotilmal. Atau muka sirotun. Atau dia niat kerja hanya untuk memperbanyak harta. Gak mau ngasih orang tuanya. Maka fi sabillit togut. Maka dia berada di jalan togut atau setan. Nah yang pertama. Apakah halal? Halal sih. Tapi mungkin kurang toyib. Iya oke. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustazah. Ya itu tadi pendapat dari Ustazah Lulung. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Amin. Balik lagi tadi. Kalau misalnya ada tempat lain. Dan kira-kira jadi lebih baik. Silahkan ya kan. Jangan ragu. Habis kalau gak kerja dia bingung katanya. Anaknya, emaknya, semuanya. Tapi sama dia. Berasa ngomong mama gue nih. Cerewet banget. Oke. Makasih banyak ya Ustazah Lulung ya. Makasih banyak. Dan juga makasih tadi pertanyaannya ya. Dari Nirmala. Semoga apa yang ditanyakan tadi. Juga bisa mewakili. Pemirsa Cahaya Hati di Mara Pusat Jara Berada. Dan jawabannya tadi bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang mungkin mirip-mirip. Baik jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngaji bareng dengan Kiai Munawir Ngajir. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Sub indo by broth3rmax